Musik Saat Anda menyaksikan keindahan alam sambil mendengarkan alunan musik seperti ini, pasti Anda pun akan membayangkan sebuah suasana panggung konser musik. Musik Jika yang tergambar adalah sebuah sempurnaan, maka itu sangatlah wajar. Komposisi musik yang sangat kompleks ini biasanya disajikan dalam tatanan panggung dan penampilan para musisi yang serba sempurna. Musik Namun, suasana batin apa yang Anda alami, jika yang Anda saksikan di panggung, adalah pemandangan seperti ini. Musik Yang jelas, kehadiran mugsizat sangat terasa menyelimuti sanubari siapapun yang menyaksikannya, apalagi mereka yang berkesempatan hadir dalam ruangan yang sama. Musik Hi Ahli, sang pianis. Bukanlah keajaiban yang muncul secara tiba-tiba. Dia lahir dalam keadaan fisik yang tidak sempurna. Musik Sampai jumpa di video selanjutnya. Sang ayah adalah fetan perang yang meninggal dunia sejak Hi Ahli masih kecil. Musik Sejak berhenti dari dunia militer, sang ayah didera penyakit yang mengharuskannya mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan. Musik Sang ibu yang kebetulan pernah berprofesi sebagai seorang perawat kesehatanlah yang harus berjuang menjadi orang tua tunggal bagi Hi Ahli. Musik Selain keterbatasan fisik yang hanya memiliki empat jari dan sepasang kaki sebatas lutut, secara sikis, Hi Ahli juga dinyatakan memiliki keterbelakangan mental. Ibu manapun pasti tidak mudah menerima kenyataan yang sangat memukul perasaan ini. Musik Hari demi hari, musim demi musim dilalui oleh Hi Ahli dan ibunya dengan penuh kesungguhan dalam mengupayakan kelayakan yang tidak diraihnya. Musik Kesabaran, keuletan, dan rasa percaya diri selalu dibegang teguh oleh sang ibu dan selalu ditunjukkan dengan lapang dada dalam berbagai suasana. Terima kasih telah menonton! Tingkat kecerdasan Hi Ahli yang berada di bawah rata-rata anak seusianya tidak lantas membuatnya mengurung diri. Musik Bersekolah dengan teman-teman senasi pun tidak membuatnya merasa tersisih dari lingkungan. Dengan rendah hati, dia bersikap akrab dan selalu mampu menghidupkan suasana. Menginjang usia ke-21 tahun, ukuran tubuh Hi Ahli tidaklah seperti gadis seusianya. Tubuh Hi Ahli kelihatan seperti anak berusia di bawah 10 tahun. Musik Namun hal itu tidak menghalangi Hi Ahli untuk bersikap apa adanya dalam menyambut masa remaja yang penuh keceriaan. Hi Ahli selalu diubayakan agar tetap menjadi seperti layaknya gadis kebanyakan. Dia dibiasakan mandiri dalam melakukan berbagai hal. Keinginan untuk tampil lebih cantik mendorongnya untuk mengecat rambut seperti yang dilakukan gadis seusianya. Menonton acara favorit Memiliki boneka kesayangan dan berkomunikasi lewat internet tetap menjadi keseharian yang menyenangkan. Kemandirian seperti ini sungguh membuatnya tidak berbeda dengan yang lain. Sikap ini membuka rasa percaya diri sang ibu untuk menemukan mutiara terpendam yang pada awalnya tidak mudah untuk digali yaitu bakat bermain musik. Berlatih memainkan piano pada mulanya bukanlah sebuah upaya yang disengaja untuk mencarikan bakat tersebut. Pada awalnya seorang terapis menyarankan latihan bermain piano hanya agar dia memiliki refleks motorik supaya tangan dan kakinya mampu menunjang aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Sang ibu pun pada awalnya tidak secara sungguh-sungguh mendorong hi-ahli agar menjadi seorang pianis. Berbagai kesulitan dan rasa frustasi kerap menyelimuti suasana latihan. Mengingat jumlah jemari yang terbatas harus memainkan tuts piano sebagaimana layaknya mereka yang memiliki jemari yang sempurna. Padahal sebagaimana kita ketahui tidak pernah ada partitur piano yang khusus diperuntukkan untuk permainan empat jari. Bahkan pada awalnya sebuah lagu baru dapat dikuasai hi-ahli dalam tempo satu tahun. Sungguh upaya yang sangat luar biasa. Dukungan berbagai pihak membuat sang ibu dan hi-ahli tetap maju dengan pilihannya menjadi pianis profesional. Permintaan tampil di berbagai panggung datang dari beragam kalangan. Dari komunitas gereja hingga penggemar fanatik konser musik klasik. Undangan konser bukan hanya datang dari masyarakat Korea saja. Namun komunitas musik internasional pun sangat antusias untuk menyaksikan keajaiban hi-ahli. Sikap mandiri, polos, dan apa adanya tetap ditunjukkannya hingga untuk urusan yang kecil sekalipun. Konser demi konser dilewati dengan penuh keceriaan. Rasa percaya diri yang selalu ditanamkan sang ibu mampu membiasakan hi-ahli untuk berbidato dan menyapa penonton dengan ramah tanpa rasa gugup. Sang ibu dari balik panggung dengan tidak berhenti berdoa dan penuh optimis selalu menampingi buah hati tercinta hingga akhir pertunjukan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pダ Hi Ahli, sebuah mukzizat dari sang kuasa yang lahir dari ketuguhan hati sang ibu yang mengajarkan kita akan kekuatan cinta dan betapa makin indahnya cinta ketika bisa dibagi ke siapa saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!